Terima kasih sudah mampir di Pegawai Kontrak Channel. Channel Pertanian Indonesia. Cara bertani model lama, tentunya sudah ketinggalan zaman, tanaman cenderung rentan terserang hama penyakit, dan ujung-ujungnya hasil panen yang rendah. Cara bertani dengan ilmu dan teknologi baru, terbukti mampu meningkatkan produksi panen. Serta mengurangi ongkos bertani. Penggunaan pupuk MKP bagi petani kuno tentunya menjadi hal yang tidak lazim, serta hanya menambah ongkos saja. Apa itu pupuk MKP? Apa kandungannya, serta berapa dosis dan waktu penggunaan? Simak video ini sampai selesai agar jelas dan bisa faham. Pupuk MKP atau Monokalium Hospat Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur fosfor dan kalium cukup tinggi. Kandungan fosfor atau P pada pupuk MKP sebesar 52% dan kalium atau K sebesar 34%. Fosfor dan kalium sangat dibutuhkan tanaman pada masa pembuahan. Pupuk MKP dapat digunakan untuk bermacam-macam jenis tanaman, seperti hortikultura dan tanaman pangan, termasuk padi. Pupuk ini berbentuk kristal yang 100% larut dalam air sehingga cocok diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Untuk tanaman padi, pupuk MKP dapat diaplikasikan ketika tanaman memasuki masa pengisian bulir. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Manfaat dan kegunaan pupuk MKP untuk tanaman padi Tanaman padi ketika memasuki masa pengisian bulir sangat membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium. Di mana kedua unsur hara makro penting ini sangat berperan dalam pembentukan biji dan pengisian bulir. Pupuk MKP jika diaplikasikan dalam waktu dan dosis yang tepat, dapat meningkatkan hasil panen. Baik kualitas maupun kuantitas. Berikut ini manfaat dan kegunaan pupuk MKP untuk tanaman padi. Merangsang pertumbuhan akar tanaman padi. Merangsang pembungaan dan pembuahan. Mencegah kerontokan bunga dan gabah. Berperan dalam pembentukan bunga, buah dan biji. Memperkuat batang tanaman padi. Meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit. Berperan dalam pengisian bulir padi, gabah. Meningkatkan bobot gabah, meningkatkan kuantitas dan kualitas gabah. Lalu, kapan waktu yang tepat aplikasi dan cara penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi. Pupuk MKP dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, yaitu ditaburkan, dikocor atau disemprotkan. Namun, untuk tanaman padi, pupuk MKP lebih efektif apabila diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Waktu aplikasi pupuk MKP untuk tanaman padi yaitu, ketika tanaman padi menjelang berbunga. Yaitu pada saat padi bunting. Dilakukan setiap 7 hari sekali sampai masa pengisian bulir. Hentikan penyemprotan MKP ketika malai sedang keluar hingga masa penyerbukan selesai. Karena dapat mengganggu proses kawin atau penyerbukan. Penyemprotan MKP dapat dilakukan kembali ketika masa penyerbukan selesai. Penyemprotan dilakukan di pagi hari setelah embun kering, atau sore hari jika cuaca memungkinkan. Berapa dosis pupuk MKP? Untuk tanaman padi, dosis MKP per liter untuk padi, yaitu 2-4 gram per liter air. Atau jika pertangki untuk padi yaitu 2-4 sendok makan, pertangki semprot 15 atau 16 liter. Aplikasi dilakukan ketika tanaman padi menjelang bunting. Ketika malai keluar sampai masa kawin atau penyerbukan, penyemprotan dihentikan agar tidak mengganggu proses penyerbukan. Kemudian penyemprotan bisa dilakukan kembali. Saat masa penyerbukan selesai dan masa pengisian bulir. Jika selama ini teman tani belum pernah menggunakan pupuk MKP, ada baiknya diterapkan. Untuk penghematan tenaga, penyemprotan MKP bisa dicampur dengan fumisida maupun insektisida. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Share video ini jika memberi manfaat. Salam dari kami, Pegawai Kontrak Channel, channel pertanian Indonesia.